Personel Polres Pakpak Barat, Ripka Jan Victor terancam dipecat. Hal itu lantaran ia tertangkap saat menggelar pesta sabu bersama tiga temannya. Kabit Umas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi memberikan penuturannya. Ia menyebut Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ, Pancaputra Simanjuntak, sudah berkali-kali mengingatkan anggota agar tidak mendekati narkoba. Ketika ada anggota yang nekat melanggar perintah Kapolda Sumut itu, maka dapat dipastikan akan dijatuhi sanksi berat. Hadi mengatakan Kapolda Sumut tidak akan pandang bulu dalam menindak anggota yang bersalah. Diinformasikan bahwa Ripka Jan Victor Tambunan ditangkap saat pesta sabu di rumah tersangka Hasi Holang Ginting, 48 tahun, yakni berada di Jalan Kesatria Lingkungan 2, Kelurahan Damarsari, Kecematan Padanghilir, Kota Tebing Tinggi. Saat digerebek petugas, satres narkoba pores tebing tinggi, ada dua pria lain yang bersama Ripka Jan Victor Tambunan dan Hasi Holang Ginting. Saat penggerebekan berlangsung, barang bukti sabu disimpan di dalam bungkusan mie instan. Berat barang bukti sabu yang disita beragam, satu paket berisi sabu seberat 23,2 gram, dan satunya lagi yang sudah dibakar seberat 0,14 gram. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya. hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.